7 orang bersaudara yang terdiri dari 3 perempuan dan 4 laki-laki diringkos polisi karena terbukti melakukan aksi pencurian emas di Tirenggale. 7 terselengkai diketahui sebagai sindikat maling antar provinsi. Modus jen, para pelaku datang ke toko berpura-pura akan membeli emas dan mengalihkan perhatian kurban. 7 terselengkai diketahui sebagai sindikat maling antar provinsi. Aksi pencurian itu terjadi pada 21 Juni 2024 lalu. Modusnya, para terselengkai datang ke toko emas berpura-pura ingin membeli. Kemudian dua orang menawar dan mengajak kurban berbicara. Saat kurban lengah, pelaku lain mengambil emasnya. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa para pelaku ini berasal dari Jawa Tengah dan telah melakukan aksi serupa di beberapa TKP lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jogjakarta. Mereka merupakan sindikat maling emas yang beraksi antar provinsi. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa para pelaku ini baru pertama kali melakukan tindak pidana. Saat beraksi, mereka tidak menggunakan senjata tajam, melainkan hanya menggunakan modus pengalihan perhatian. Penelukis kejadiannya yaitu ketujuh tersangka ini mendatangi salah satu toko emas. Kemudian pada saat toko emas itu mau buka, kemudian dua orang tersangka datang untuk berniat membeli emas. Kemudian tersangka yang lain juga menawar emas di sebut, terjadilah pengalihan pembicaraan. Di saat korban ini diajak berbicara dengan pelaku yang lain, kemudian pelaku yang satunya ini kemudian mencuri emas itu. Sehingga korban tidak mengetahui bahwa salah satu emas yang dijual itu diakhir. Akhirnya setelah terjadi pelaku pengalihan perhatian tersebut, kemudian mereka semuanya tidak jadi membeli emas. Karena mereka tidak cocok dengan harga atau emas tersebut yang ada di tempat tersebut. Sehingga pelaku dan kemudian setelah mengambil emas itu, membawa emas itu untuk terbicara. Sedikat tujuh bersaudara yang berhasil diamankan petugas yakni TM, perempuan 34 tahun, dan KH perempuan 39 tahun. Keduanya merupakan warga kerubukan jawatannya. Tersangka lainnya adalah NR perempuan 23 tahun, SA laki-laki 36 tahun, SO laki-laki 4 kelemba tau, ACO laki-laki 56 tahun, yang mana keempat tersangka merupakan warga demak jawatannya. Sedangkan satu tersangka lain adalah NRH, laki-laki 26 tahun warga kota Semarang jawatannya. Dari hasil penanggapan, petugas juga mengamankan beberapa barang bukti berupa emas, uang tunai hingga handphone. Jumlah emas yang dicuri di toko ternggalek seberat 106 gram dengan total kerugian sekitar 30 juta rupiah.